Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup baiknya. Terima kasih buat teman-teman. Oke, masih dengan batuk saya yang seperti biasanya masih jepat-jepat. Terima kasih, selamat pagi untuk semuanya, selamat pagi yang sudah hadir dan saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih. Jadi, akhirnya TikTok saya sudah bisa, dan dengan akun TikTok saya yang terbaru, kita bisa berkomunikasi lagi lebih baik lagi, dan followernya untuk hari ini, per hari ini, dua hari sudah 4 ribu lebih. Jadi, kemarin banyak sekali yang penasaran, eh, TikToknya Miss Uni kemana? TikToknya Miss Uni kemana? Ya, untuk sementara TikToknya Miss Uni karena mati, jadi saya kurang tahu kena blokir atau seperti apa, yaudah saya tidak mempermasalahkan TikTok saya, karena saya sudah memiliki yang baru. Jika kalian tidak keberatan, bantu saya share, agar teman-teman yang sedang mencari saya di TikTok, seratus ribu orang yang sudah follow saya, tiba-tiba TikTok saya hilang dalam waktu satu bulan, bisa menemukan saya lagi. Jadi, buat yang ada di YouTube dan di Facebook, saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih, dan saya ingin langsung ke pembahasan awal aja dulu, teman-teman. Karena nanti kalau saya yang absen, pastinya saya lupa ini. Saya tahu, Mbak Is, official ini, Mbak Berkelosot, DGDW, Gibran, Ratnam, Mbak Penny, Ade, terima kasih Ratna, Ios, Daryl, Mbak Penny, Wis, Cewul, Naomi, Ios, terima kasih ya. Weni juga, terima kasih. Ani Jutek, Mbak Parmi, Ade, Ambar, Naomi, Febi, Mbak Parmi, Titin, Ios, Semoga selamat selalu, Mbak Nini, Nadira. Jadi, ini sudah-sudah ugal-ugalan yang ada di TikTok ini, juga semakin banyak yang sudah hadir ya. Jadi, saya nggak ngerti harus ngomong apa lagi, ternyata dalam jangka waktu yang begitu cepat, TikToknya sudah bisa kembali lagi, walaupun tidak sepopuler kemarin. Tapi, yaudah, saya tidak mau membahas TikTok lagi. Semalam, kebetulan, saya tidak bisa live, dan sangat mengerikan sekali, saya waktu tidur, saya harus mendengarkan salah satu jeritan air mata dan tangisan dari salah satu teman kita yang ditipu temannya secara ugal-ugalan. Ya, ini teman tapi mesra. Dia sangat mencintai perempuan ini, sesama perempuannya. Jadi, ini pembahasannya adalah tentang mungkin cinta sama jenis dan dia sangat mencintai orang ini, dia secara ugal-ugalan memberikan gajinya, meminjamkan uang di bank. Ini saya bahas dulu ya, karena kalau saya nggak bahas, saya lupa nanti. Biasanya saya tuh lupa kalau habis orang curhat, karena semalam saya antara separuh sele genje dan separuh itu ya. Separuh, separuh ngeluh-ngeluh, karena sudah agak tidur ya. Jadi, ceritanya adalah, mereka itu punya hubungan yang sudah cukup lama sebagai sahabat, sahabat dekat. Suaranya jelas ya, teman-teman ya. Suaranya jelas ya. Baik, yang dimanapun suaranya jelas nggak. Soalnya ini loh, Miki Westerlubu. Jadi, mereka punya hubungan dekat, akhirnya si salah satu, dodanya cerek sih, tapi dia berperan sebagai perempuannya, itu menghabiskan seluruh pekerjaannya, seluruh waktunya, untuk si TB-nya ini. Jadi, itu uangnya dikirim semua, akhirnya si TB itu di kampung halaman, itu punya rumah yang sangat mewah dan megah, akhirnya si TB ini mulai berkurang. Sekarang itu mulai menghilang-hilang, mulai nggak jelas. Ini saya tidak ingin, saya tidak pernah membahas tentang teman-teman kita yang tomboy atau apapun, itu adalah hak mutlak kalian. Saya tidak berhak untuk mengkomeni kehidupan kalian. Itu bukan ranah saya. Sekali lagi, bukan ranah saya untuk berbicara tentang itu. Tapi ini adalah tentang salah satu teman kita, teman yang ada di Hongkong ini. Jadi, kenapa saya merasa bahwa itu tendensi adalah menipu? Karena dia memanfaatkan si ceweknya ini untuk utang bank, di mana-mana setelah itu dia cari perempuan lain. Oke, koreksi saya jika saya salah. Jadi, dia memanfaatkan wanita lain untuk pinjem bank, dan ternyata bukan cuma satu orang saja yang dimanfaatkan. Ini saya tidak menyindir siapapun ya, kalau kamu tidak merasa, nggak usah baper, terus habis itu kamu marah-marah. Nggak, ini bagi yang merasa saja. Jadi, intinya adalah dia ada beberapa perempuan, notabene sesama perempuan, tetapi mereka habis-habisan untuk membiayai perempuan satunya. Jadi, mungkin ini ada salah satu kasus teman kalian atau siapa ya? Sebenarnya saya sendiri tidak ingin membahas sejauh itu, tapi karena ini menjadi problematikanya mental. Jadi, salah satunya mentalnya diajar habis-habisan, dan ternyata bukan cuma satu perempuan saja. Nah, ini buat teman-teman ini TBKR, waduh, saya nggak ngomong kayak gitu. Yang baperan main kalkulator saja, jangan main sosmed, betul. Jadi, saya tidak menyindir ya, saya tidak menyindir, saya cuma mengingatkan nih, kalau kamu mencintai seseorang, saya tidak peduli apa yang kepercayaan kalian, apa cinta kalian. Cuma saya ingin bilang, janganlah engkau memakai cinta, ditransfer dalam hatimu di logika. Karena itu akan menyakitkan, mbak. Jadi, seseorang mencintainmu, setelah dia transfer uang ke kamu, secara logika. Secara logika, sekarang aku sudah nggak mencintai kamu lagi. Kalau kamu tidak mencintai, balikin uangnya. Jadi, ini khusus yang ada di Hongkong ya. Kalau kalian cinta-cintaan, itu urusan kalian, tapi menjadi ramah umum, jika kalian memanfaatkan pasanganmu. Benar nggak? Bukan ganti account, soalnya account yang dulu mati. Jebol. Jadi, bantu share dan tap-tap ya, mbak, buat teman-teman, agar teman-teman yang lain nih, ngeliat bahwa saya sudah live lagi di TikTok. Karena banyak yang mencari di TikTok, katanya lama nggak live, bantu share ya. Jadi, saya ingin selalu katakan, hati-hati sekarang dia dalam penjara. Bukan, mbak. Ini bukan dalam penjara, ini di Hongkong. Sama-sama di Hongkong. Ini perempuannya sama-sama di Hongkong. Kalau itu kan, cinta si rumannya. Kalau itu adalah cinta si ruman. Kalau ini cinta-cinta teman. Terlalu deket, sampai ada yang mengira itu lesbian, ataupun tomboy. Saya tidak mengarah ke sana. Tapi menurut saya adalah teman baik, teman baik, dodohnya baik, dipikirnya gantian. Setelah saya bangun rumahmu, sayang, cinta, nanti bangun rumahku ya. Giliran harus bangun rumahku, dia pergi dariku, dia cari orang lain. Jadi, saya rasa ini juga fitnah. Jika tidak ada, tidak apa-apa. Tapi jika ada, pasti kalian yang merasa, duh, aku, gue, misun. Jadi, yang semalam curhat, pasti ngomong, duh, ternyata dibahas ini. Jadi, saya tidak membahas kalian tomboy, atau kalian lesbian, itu di luar ranah saya. Ingat, jangan baper. Saya tidak membahas kalian lesbian, suka perempuan, atau apapun. itu hak mutlak kalian. Saya tidak berhak, ngomain hidup kalian. Tapi, ini menjadi ranah pabrik, jika kalian, mengambil kesempatan, menipu wanita lain, hanya untuk memperkaya diri sendiri, di kampung halaman. jadi kamu di kampung halaman itu terlihat kayang, bangun terus. Padahal kamu menipu beberapa perempuan atas dasar tindak. Ini pembahasan yang selama ini saya tidak ingin saya bahas. Karena sebenarnya ada yang orang menilai bahwa saya dulu tomboy. Memang saya dulu tomboy. Waktu janda, waktu saya jadi janda itu, saya merubah identitas saya, saya tidak mengakui kalau saya itu punya anak, kalau suami kan enggak di janda. Jadi, saya sendiri itu pernah di kehidupan saya, saya merubah identitas saya. Tapi saya tetap mencintai laki-laki saya. Saya tomboy pakaian saja, enggak, tak pakaian ya rambut saya, masih tetap posisi panjang ya. Jadi, saya enggak komen, saya benar-benar tahu perasaan kalian, saya tidak ingin menghancurkan hati kalian. Kadang-kadang kalian itu kesepian. Jadi, bukan karena kalian itu mencintai perempuan sesama perempuan. Kalian secara sadar diri, kalian itu tidak mencintai perempuan sama perempuan. Tapi karena, satu, kecewa dengan laki-laki, kurang kasih sayang, akhirnya kalian melampiaskan sesama perempuannya. Jadi, saya kurang setuju jika totalitas mengatakan bahwa Hong Kong itu lesbian ya. Itu sering kali laki-laki inbox saya, coba dong Miss Yuni jelaskan tentang perempuan sama perempuan, kenapa mereka bisa mencintai. Saya enggak bisa membahas lebih banyak ini ya. Tapi saya merasa bahwa, karena mereka sudah sakit hati dengan laki-laki, dan mereka tidak percaya lagi dengan laki-laki, akhirnya mereka mencoba untuk mencari perampiasan dengan sesama perempuan. Koreksi saya jika saya salah. Karena sudah merasa nyaman dengan perempuan, akhirnya mereka terbawa arus untuk saling, mengerti. Jadi terbawa arus untuk saling mengerti. Enggak cuma tomboy cewek, juga yang kayak gitu memanfaatkan TB. Oh ya. Oke, jadi ini TB-nya yang keluar ini. Jadi tidak hanya ceweknya aja yang dimanfaatin, ada juga yang sebagai ceweknya memanfaatkan tomboynya. Itu urusan kali. Saya cuma ingin mengatakan, jangan memanfaatkan satu sama lain. Itu menurut pendapat saya ya. Koreksi saya jika saya salah. Taiwan Himah, Miss. Waalaikumsalam. Aku juga tomboy tau jiwaku. Enggak kere juga gitu, Miss. Oke, siap. Oke, buat teman-teman yang tomboy di sini, saya tidak mengomeni kalian. Saya tidak mengomeni kalian. Jadi, saya hanya berbicara secara luas. Saya tidak mengomeni hidup kalian ya. Ingat ya, saya sudah katakan tadi di awal, jangan baperan. Saya tidak membahas kalian. Saya membahas orang yang memanfaatkan. Itu baik dari tomboynya atau dari ceweknya. Jadi, saya tidak membahas, saya nggak kerelami, saya nggak pernah ini, Miss. Nggak, saya nggak ngomong kalian. Jadi, saya nggak melibatkan kalian. Cuman, siapapun kalian, tidak perempuan ataupun si TB atau biasa saja, wanita biasa saja. Maksudnya, wanita biasa saja adalah ibu-ibu atau apapun. Kalau bisa, jangan memanfaatkan satu sama lain. Itu tujuan saya. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa jangan sampai memanfaatkan satu sama lain. Jadi, banyak orang menghakimi tomboy, banyak orang menghakimi perempuan sama perempuan. Mereka tidak pernah berpikir, kenapa mereka seperti itu? Awal mulanya itu kenapa sih mereka seperti itu? Jadi, belum ada yang namanya riset para psikologi atau orang-orang keren itu yang benar-benar turun tentang pertekauan. Membahas tentang benar-benar pertekauan, kenapa mereka harus seperti ini, seperti itu. Mereka itu tidak pernah membahas seperti itu. Nggak masuk sampai ranah ke dalam. Jadi, yang dibahas pastinya politik. Itu pasti. Dan kita bukan dari bagian politik. Kita dibutuhkan suaranya lima tahun sekali saja. Kalau sudah zamannya nggak ada, kita akan tersisih. Dan nggak akan ada orang yang membahas tentang PMI, TKW, TKI, TKL. Itu nggak akan ada. Jadi, pembahasan itu adalah lima tahun sekali saat dibutuhkan suara. Jadi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. 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 dan sampai jumpa di video selanjutnya.